Sopo, bagi dia kan sesuatu Dermedek, maku dermedek ketemu dia Nih kan, jari nih Wistak Sopo katmau Tuh ya, ini kan cerita Beneran lantuk Lah konyopo Kayu meripatnya orang kita lho Ini kan gak celak Ayo Sopo Sopo sing aksen Sopo sing aksen Ayo di Sopo Mbak Wulan, apa Hahe Apa Sopo kuih, apa Umaru Sopo nanti Mbak Puri Mbak Puri Maksudnya Sampai kali Mbak Puri Nopo nih, Puri ki punak aku Jadi, yang kerabek Puri ki kan aku Jaman nih Puri ki menikah dengan anak Mbak Yuku Yang pertama Dunia Dunia Sende 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 Sengit enggak Sengit penyanyi Sengit 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 Malah Yuk Kalau Sengit itu lah Zaman dulu Sekarang ku enggak Sengit-sengitan Sengit 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 Penyanyi Malah Sengit 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 Baju Barang itu Kodol Gembaran Salam Budaya Sengit Soalnya ditunggu Oke 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 Mbak apa Sengit 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 Ketemu Mindul Alah Mim Aku Temu Penggembar Sengit Aku Dihujat Mati Matian Mim Gine Kewis Kebal Tentu Alah Ya Tapi Menung Sengit Kebal Kebal Aku Terus Sengit 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 Ketemu Tiga Grup Aku Alah ini ketemu bintang-bintang jadi ini kan aku serba salah ini aku ini aku ini mungkin karena benora dihujat netizen aku sampai tonton mana moco HP ngetik kanung ini jadi ini orang menghargai ini kan tapi lah aku aku sedakep ini padahal aku yang mendelik-mendeliknya moto ini aku kayak ngantuk aku ini aku jadi ini ada masalah ada masalah apa nih mbaknya itu dengan mbak ini kan ya Allah pasti kau yang ngantuk saya salah lo ini sampai kelar jibat bintang tamu ninduk ini aku kayak Allah lah cahaya ya kayak deh kayak orang klarifikasi ya kayak orang ini diwayo sambat dengan aku anakku ngerasaknya netizen itu aku itu happy kalau sampai nangis-nangis terus terus ini kan tertekan mentalnya karena netizennya sendiri gitu ya sendiri lah seneng saat jadikan diva ini oke tapi terlalu terlalu menghujat orang lain kan malih tidak musuh sampai aku setangat ini lah ya waktu ini aku ini kan bisa klarifikasi klarifikasi piet ini kan diwayo jipek loh rasa ini penggemar ini aku kan malih bodoh aku jadi anak-anak itu aku menjadi anak-anak itu dihujat mati-matian ya lati mergode tidak seperti yang kamu tuduhkan itu bayangkan mami mbak niken mbak mbak elisa sekali berdiri sekali berdiri kita berdiri melawat dan nyanyi bintang tabung itu kan satu jam lebih satu jam lebih kan hihihi kan goyi terus yuk kecil lho cengkemi tapi bayang aku yang meneng itu sirik kamu sama ini sirik yang sopor ini saya dan sirik tidak ya Allah kayak aku aku tahu lho 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 dia dia penggemar hanya renasuk kadang musik iyo ini anakku tapi mereka anak-anak yang lain itu anak-anak ku semua lho lho cincur hati ini mami terus kadang tak mau ini kan alam lho ini aku bulutra kok lho penggemar lho sampai lho 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 sih gak salah ku disalah nani netizen kan malih pegel pegel itu orang netizen kan pegel kan malih iya ng rasanya aku tidak salah untuk penggemarmu jadi, setiap kali bintang saya menduk anak-anak saya harus beban saya menganggapnya mendas saya harus mengeplok-geplok saya harus dihujat padahal kita diam kita dihujat ya Allah aku ini mesak tenang, aku telung itu berturut-turut itu berhati saya tidak kepo saya tidak nyari saya tidak kepo saya tidak dihujat tapi, aku Padahal ini kesakurannya salah aku itu agak! ah, mas � ini kan ketika orang sikira tbuk saya tidak jumpa saya jangan berhenti api saya, expert saya makan pengemar baru-baru nunggu ii kan ngomong saatan-ngomong saatan-ngomong yang memang Reddy tuh ya pengunculnya karena ini kan padahal nih nih buatan seuruhnya seuruhnya dulu ini kan Mas Reddy bisa lucu tapi mungkin mereka anak-anak itu kan masih penggemar baru lah aku tidak salah ketik salah ketik ya mas Reddy di pari nih penggemar dagelan sopoy semua lucu ketemu Reddy tadi lucu tadi lucu mungkin anak-anak yang kemainset sosmed baru saja yang baru tahu kayak takwai emot hahaha ini kayak ngantuk-ngantuk kok aku dipaduk nih netizen ini kan gini saya itu tahu bahwa yang diakui dan tidak kita aku mau naukah yang kena Niken ini apa padahal aku disitu ngini ngomong kalau penjenengan enggak pemain sosmed baru harusnya kan tahu Mbak Niki sudah tenang dari kecil loh dia asing dan si kecil itu terkenal loh udah tenang dari dulu kok jenengan baru tahu sekarang kan penjenengan berarti pemain jenengan lho aku ngunik orang kowe jenengan berarti kan bukan yo tetap pemain anu penggemar sosmed baru gitu loh uuuu aku ala 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 gendeng ini dilatih nih aku kayak casang ini nih nih sabar nih sabar nih sabar nih wuih ketelah eh kalau aku iya kan lho cahalek ketung pada seniman ducur haddiwih diwih diwih cek kakak merasaan ini netizen ini kan nih sampe ini jenengin mintul orang lho tuh lho pake priyewis kebal loh taruh netizen enggak lho mbak cek cek tau kamu anakmu konecret anakmu koneclarifikasi menopi ya mbak beneran temen-temen enggak mengucap uang-uang ini enggak klarifikasi yopi ya mbak ngecet dia udah bludrek karo uang-uang wiyoan kita lho anak-uang wiyoan udah iya tuh hat pernah nah ya pernah tuh kalau dulu tuh kan penggemarnya kita tuh anak-anak TKI ini bolo eh Devin Marta bolo-bolo ni Ratna dan kawan-kawan kawan-kawan kuih ya kuandrung duk nikin tuh dari kecil sampai nombas nih mik 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 baju semua dari penggemar nah sampai mama wiyoan itu curhat ke aku sondak curhat ke aku pegel nih aku anakku ya aku seneng aja anakku jadi kemari wong-wong ini sampe nukoni baju sampe nukoni hadiah tapi setelah nukoni hadiah tuh sundekte anakku aku sondekte anakku sampe nukoni ya semen manusiawilah menukui manusiawilah dia tuh juga jengkel sendiri lalu mengatur hidupnya woi saki gelungan Cah ini makin cerita ya Cah sebut seputar di belakang panggung di belakang panggung jenis-jenis itu sengit enggak harus tak jawab sengit apa aneh sengit ini lampe netizen lho orang sengit sengitan sengit-sengitan sengit-sengit ya kalian-kalian netizen seng jahit-sengit nuduh sirene iri karunikan blablablabla kumabar tak cerita aneh kumang orang eneng sengit itu gak ada gak kayak dulu saya itu sebut rukun-rukun medeni ya benek lho itu sebut rukun gaya pie alis pie kok medeni ya ada sawah rukun gaya trale kayak gajah ya lucu rukun gantan alisnya medeni maksudnya kancah kancahku wengi kenek hujatan pas amuriken jarene dosir ya woi semuanya kuinduk kabeh woi kuspirang-pirang dah pie tercayu an terhiyo semuanya kuinduk akhirnya pernah ya mbak devin pernah kan kita tuh tanggapan rai live streaming rasanya kaya log woi sara ti hujan sara ti hujan woi goyot pimpin patutnya mentotnya gak salah biasanya kaya mami lucy kan ya sakjam tau berdiri ini sakjam kodondok ini kan munu kuih maksudnya keringis terus lah ya kejutan kemih kayak aku gak ngayi hp ngomongnya orang menghargai leh pie tuh jane jane kudumpukan pie koprol jangkir wali jajalah tau kuih tadi mereka melek semua ngutuh loh cah cah bintang tamu tuh si mena luk nih kan mami ngomongnya lomongnya sepena munggaya kan bengi jam sepuluh setengah sekelas lah mereka dari jam delapan sore loh cah bayang loh sampai setengah empat mereka tuh bertahan melek yuan ngomong loh dengan makan ini sebingungnya ngomongnya 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 aksinya kembali belak balik tak ngomongnya cah kemih yub panggah jangan kameh ha aksh lambe ini pedang panggan ini eh eh lift kita apa tumbak uh tak sepul lo deh ngekih aja ngebut jeneng mungkin ngebut merah pulak yang pelanggaran lift kita ini saknu melomboknya di sdw.o, hurufnya o aku juga harus ngelambin kadang ini loh, cahaya aku ngomongnya kadangnya saya kayak kuliner jeplak di panggung ini lali lali ngomong, aku ini durkan karena ngisir tak podong, senarulah aku ini aku wakit, aku kantornya wang halus-halus lambian, aku parisatnya begasaan kapal, lambinnya pisu-pisuan biasa, kacak-kacak ini ibu-ibu rumah tangga ngeluk, maksudnya ibu-ibu tulen bukan seniman, jadi aku wakit lalu ngomongannya mami, astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim gak ngerti lambin nih, gak gelan ini telur nyoran gue lihat nih, mami-mami kan netizen aku nyamuk untuk seno pentas di krepet jambon kak, onde-onde heb, jaman muda mami gak ganas gini raja orang sama, ini yuk ini, tiktok kalau ngan Ride-Raja orang nganyak banyak sekarang ini Bye gelungan, jambol pun jangan pulang ada yang berlaku, ya diberkati cerita juga sama, ini maksudnya, kamu akan bilang karena itu bisa cerita ini seperti peluayan kudu petas ronggono seraklah ronggongan jipe karu pikir aku dewe iya langsing tau, kalau ini langsing sampai ketengit tau ya mergut anju ketendur panggung tau saya rasa sempat olahraga aku ya ketendur panggung lho bener-bener tukering tau ya nah sini bingung masuk angin beneran masuk angin wulah anju ketendur masuk angin ya begitulah saat ini ketemu dengan sinden-sinden yang curhat ya karu mami wulah bu, bu artanggapan kucapnya bintang tamu ini kena kaya wispeteng loradisik tau bu ini apa tuan dong tak tahu bahaya salah lho ini medisen ke bu ini salah, dikluk salah nikal hp orang menghargai hihihi ademnya kaya ngime mbak angkita ademnya kaya ngine kok mbak lu si jari lincai okeh, lah kudu jadi gini ceng lek lindur panggung, sinden-sinden lu tak kasih tau walaupun kamu duduk kamu itu kan dicenting itu kebah terus itu pelenturan seluruh bukan aku yang aku aku jarang loro terimakasih jari loro karena aku enerjik jari aku enerjik dulu kan jaman aku penyanyi seminggu itu seminggu itu tiga kali tiga kali irobing kak ini gak paling kurus sekali dua sekali dua kali seminggu walaupun wah wulungatus rek delapan ratus mah betel nah aku ngomong dulu ya kita cerita nih jaman dulu jaman awal awalnya yt mami itu orang pertama yang dihujat anak-anak seni anak-anak seni ilmu nemek ukur-ukur ilmu ukur-ukur tapi sekemu begini katanya ini merusak dunia pewayangan gitu panggung tinggi jokitan koyok ngineh merusak citrani sinden dan blablabla merusak dari mana kamu melihat dari sisi mana gitu ya kamu melihat dari sisi mana padahal tak alek-elek elusi beraman walaupun saya tidak sekolah seni tapi saya itu pernah memakili pintas acaranya kementerian kementerian kebudayaan terus bolak balik ke among ke bolak balik ke among ke terserah seniman-seniman tradisional itu terserah berlomba-lomba membesarkan nama seniman tradisional itu bandy kenal anak muda bandy kenal anak muda bandy kenal anak muda berlomba-lomba berlomba 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 biar cinta budaya terserah kamu kamu yang penyanyi mau kamu buat nyanyi lagu dengan joget tapi yang penting sopan yang penting sopan berlomba 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 dari sana turun sampai sana terserah yang penting penontonmu memukau yang penting penontonmu memukau dan kamu bisa merekrut anak-anak generasi bangsa itu untuk jatuh cinta pada wayang itu dahwi pak menteri pak menteri dan presiden SBY jaman dulu aku mengikut di undang di gedung apa ya aku lupa aku di taman ini jaman dulu itu kalau itu yang pernah mendengar yang ikut sindanya itu aku sama Anggi Hungaria bule sinden bule Anggi Hungaria itu aku mengakili dari Jawa Timur kayak gitu makanya aku diserang anak-anak sekolahnya iya kalau kamu punya uang kue dari anak-anak sukih kue di sekolah ini seni terus kaya aku anak-anak ewang gak duwini di sekolah yang punya bakat kayak orangnya gak bisa sekolah seni kalau dia pengen nguri-nguri budaya kita dia juga pengen terkenal bagaimana caranya aku juga padahal ini sekolahnya kamu masih untung punya kesempatan di sekolah ini wong tuamu ini sekolah seni anak-anak ya terima kasih